Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur Menjadi hamba-habanya yang selantiasa istiqamah Untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan Dan menjauhi dari semua yang dilarangnya Salamat dan salam Kita lupa kita hadurkan Untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam hajiz Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Innallaha jamin yuhibbul jamal Sesungguhnya Allah itu indah Dan menyukai keindahan Artinya Allah subhanahu wa ta'ala senang biasa Senang akan sesuatu yang baik Dan tidak menyukai hal-hal yang buruk Hal-hal yang tidak baik Berkaitan dengan ini dalam kesempatan yang mulia ini Izinkan kami untuk berbagi Kepada jamah sekalian Bahwa satu hal yang menjadi identitas kita Sebagai seorang muslim adalah dalam hal berpakaian Pakaian tentu saja tujuannya sangat banyak Dan diantaranya bagi seorang muslim Adalah untuk menutupi aura Karena untuk menutupi aura Maka yang paling pantas Setidak-tidaknya untuk menutupi aura Untuk laki-laki batasnya adalah dari lutut sampai pusat Jika pakaian seorang laki-laki Dari lutut di lutut Atau di bawah lutut Sampai di atas pusat Sudah menutupi Maka sesungguhnya ini sudah Sangat tepat Sangat layak Karena itu sudah masuk dalam kategori Menutupi aura Bagaimana dengan yang perempuan Untuk yang perempuan itu adalah Seluruh anggota badannya itu adalah aura Kecuali wajah Dan telapak tangannya Nah berkaitan dengan ini pula Kita mungkin Acapkali Sudah berupaya tentunya Semaksimal mungkin Untuk menjalankan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Bahwa kita ingin Memakai pakaian kita yang terbaik Memakai pakaian kita yang indah Memakai pakaian kita yang paling bagus Tujuannya Selain untuk menutupi aura Pakaian itu juga adalah Untuk keindahan Maka kalau untuk keindahan Tentu kita mencari sesuatu yang Yang lebih pantas Mana yang Tepat untuk kita pakai Dan mana yang Tidak pas Kalau kita ke kantor Kalau kita ke kantor Ya tentu saja dengan Pakaian yang terbaik Bersepatu Kalau perlu disetrika Supaya kelihatan lebih Lebih indah Lebih cantik Lebih bagus Dan Lebih Sopan lagi Begitu juga ketika kita memenuhi undangan Ketika kita memenuhi undangan pun Kita berusaha memakai pakaian kita yang terbaik Karena kita khawatir Ketika kita memenuhi undangan Akan terlihat Oleh Sebelah kiri kanan kita Mungkin maaf Dengan berpakaian yang Mungkin dengan kaos oblong kita misalnya Mungkin itu jadi menjadi tidak pantas Ketika kita Memenuhi sebuah undangan Ketika kita berbicara soal kepantasan Maka mungkin yang menjadi ukuran kita adalah Ketika kita Sudah meluntupi aurat kita Kalau kita sudah meluntupi aurat Pakaian apapun Insya Allah Semuanya sudah Sudah pantas Tetapi Ada hal-hal juga yang perlu kita perhatikan Di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf Ayat 31 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya Bani Adam Khudu zinataku Indakul di masjid Wahai anak cucu Adam Pakailah pakaianmu yang bagus Ketika kita Atau setiap kita Memasuki masjid Ini terdapat di dalam Al-Quran Pakailah pakaian yang terbaik Bagaimana pakaiannya kita Jadi yang pertama adalah soal kepantasan Kalau berbicara untuk menutupi aurat saja Ya di bawah lutut Kemudian di atas pusar Pundak terbuka Itu sudah dianggap Sah Karena sudah menutupi aurat Tetapi bagaimana kemudian Ketika kita Memasuki masjid Walaupun pakaian tadi Yang sudah kita sebutkan Dari bawah Itu sudah tepat Tetapi Alangkah lebih indahnya Alangkah lebih baiknya Kalau pakaian yang kita pakai Adalah pakaian yang terbaik Yang kalau kita menghadap Kepada Allah saja Sudah baik InsyaAllah ketika kita Menghadap kepada manusia Tentu juga akan Lebih baik Dalam kesempatan ini Kita ingin sama-sama Berbagi Saling mengingatkan Kenapa Allah Menurunkan Surah Al-A'raf Ayat 31 Karena dahulunya Peristiwa yang terjadi Ketika Dahulunya Setiap Orang-orang Quraish Orang-orang kafir Quraish Ketika mereka bertawaf Mengelilingi Ka'bah Mohon maaf Karena mereka Sering kali Berbuat Maksiat Berbuat dosa Maka mereka Tidak ingin Mengenakan Pakaian yang mereka Pakai pada saat Mereka berbuat dosa Ketika Melakukan tawaf Maka Apa yang terjadi Mereka Melepaskan Semua pakaian itu Dan Naudzubillah Mudah-mudahan Tidak terjadi Kepada kita Mereka bertawaf Mengelilingi Ka'bah Dengan Tanpa Sahlai Benampu Hanya Tangan Mereka Yang menutupi Kemaluan Mereka Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Surah Al-A'raf Ayat 31 Ya bangi Adama Khudu zinatakum Indakul Masjid Wahai Ana Cucu Adam Pakailah Pakaianmu Setiap Kalian Memasuki Masjid Nah kita Kita berupaya Memakai Pakaian kita Yang terbaik Usahakan Kalau bisa Yang terbaik Jangan Memakai Hindari Memakai Kaos Kalau bisa Apalagi yang ada Tulisannya Tulisannya Apa Bebas Bajir Misalnya Atau Lagi musim kampanye Dan lain sebagainya Hindari Kalau bisa Memakai Pakaian Yang bertuliskan Seperti itu Kenapa Jangankan Yang ada Tulisannya Enggak usah Orang yang umum Seorang Kiai Bahkan ada yang Ini cerita Seorang Kiai Beliau Hafal Quran Kebetulan Beliau Bukan jadi Imam Beliau ada Makmum Dan posisi Di belakang Ternyata Di depan Beliau Ada Jamaah Yang memakai Kawas Kemudian ada Tulisannya Sekusuh Kusuhnya Seorang Kiai Yang beliau Hafal Quran Kata beliau Saya masih Membaca Tulisan itu Dan itu Mengganggu Dan ini Juga pernah Terjadi Di zaman Rasulullah Bukan Tulisan Tetapi Baju Yang bergambar Ketika beliau Memakai Pakaian Gambar Yang bergambar Memakai Gamis Beliau Melaksanakan Sholat Dan Sehabis Sholat Kemudian Beliau Meminta Kepala Salah Sahabatnya Untuk Mengembalikan Pakaian Yang beliau Pakai Kepada Orang Yang Dulu Mengasihkan Ketika Ditanya Kenapa Wahai Rasulullah Saya Merasa Terganggu Dengan Pakaian Ini Karena Ini Mengganggu Kekhusuan Saya Ketika Ketika Saya Sholat Itu Seorang Rasulullah S.A.W. Yang Kelasnya Sudah Sangat Luar Biasa Bagaimana Kita Ya Mungkin Kita Biasa Biasa Saja Jadinya Gitu Tetapi Ini Paling Tidak Ketika Kita Ke Masjid Kita Berusaha Memakai Pakaian Yang Terbaik Kenapa Ketika Kita Masjid Tujuan Kita Adalah Menghadap Kepada Allah S.W.T Kalau Kita Menghadap Kepada Allah S.W.T Dengan Pakaian Terbaik Insya Allah Kepada Manusia Pun Kita Akan Baik Tetapi Sebaliknya Kalau Kita Merasa Memakai Pakaian Maaf Lagi Lagi Memakai Kaos Kita Menghadap Keseorang Kepala Desa Saja Kekantar Kelurahan Rasanya Tidak Pantas Dan Apalagi Menghadap Yang Levelnya Misalnya Camat Bupati Wali Kota Gubernur Bahkan Pejabat Pemerintahan Setingkat Menteri Dan Presiden Ketika Kita Memakai Kaos Kita Pasti Diusir Itu Contoh Ketika Kita Di Dunia Contoh Nyata Di Pakaian Yang Seperti Itu Kita Pakai Ketika Kita Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Pakaian Yang Terbaik Bukanlah Pakaian Yang Mahal Bukan Pakaian Yang Harganya Jutaan Tetapi Pakaian Yang Terbaik Itu Adalah Pakaian Yang Benar-benar Menjadikan Kita Menjadi Orang-orang Yang Pertama Karena Sesungguhnya Pakaian Apapun Yang Terbaik Itu Adalah Sesungguhnya Pakaian Paku Dan Kita Berharap Ketika Kita Memakai Pakaian Yang Terbaik Yang Biasa Kita Pakai Masjid Kita Berharap Dalam Setiap Kesempatan Pun Kita Menggunakan Pakaian Yang Sama Agar Kita Selalu Ingat Kepada Allah Kalau Kita Memakai Pakaian Baju Kokol Kita Keluar Kemudian Kita Ingin Berbuat Maksiat Kita Pasti Sudah Malu Artinya Apa Dengan Memakai Pakaian Yang Demikian Maka Itu Akan Menghindarkan Kita Dari Perbuatan Perbuatan Dosa Dan Maksiat Jadi Yang Pertama Tadi Bahwa Tujuan Berpakaian Yang Pertama Itu Adalah Fungsinya Untuk Menutupi Awram Kita Yang Kedua Tujuan 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 Berpakaian Adalah Untuk Keindahan Memakai Pakaian Yang Bagus Semata Mata Supaya Terlihat Lebih Indah Sesungguhnya Allah Itu Maha Indah Dan Mencintai Yang Indah Yang Ketiga Berpakaian Itu Hendahnya Dengan Yang Longgar Karena Kalau Terlalu Ketat Tentu Akan Mengganggu Aktivitas Tapi Kalau Terlalu Longgar Juga Itu Tidak Bagus Maka Yang Terbaik Adalah Yang Tepat Di Badan Kita Jamal Yang Diramati Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Kembali Lagi Sama-sama Kita Saling Mengingatkan Saling Sama-sama Kita Saling Mengoreksi Bahwa Tujuan Kita Berpakaian Yang Terbaik Semata-mata Agar Kita Ketika Menghadap Kepada Allah Adalah Dengan Pakaian Yang Indah Pakaian Yang Terbaik Kita Berharap Ketika Kita Memakai Pakaian Yang Indah Maka Kita Bisa Lebih Enak Bisa Lebih Nyaman Ketika Kita Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Bukan Saja Pada Saat Nanti Di Akhirat Tetapi Ketika Kita Sudah Memakai Pakaian Yang Indah Sewaktu Di Dunia Sewaktu Kita Sholat Karena Ketika Kita Sholat Sesungguhnya Kita Sedang Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Pakailah Pakaian Yang Terbaik Yang Terindah Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Mencontohkan Pakaian Yang Terbaik Itu Adalah Berwarna Yang Polos Khusususnya Berwarna Putih Bagaimana Kalau Yang Hijau Yang Merah Rasulullah Pernah Memakai Pakaian Yang Hijau Rasulullah Pernah Memakai Pakaian Yang Merah Rasulullah Pernah Memakai Pakaian Yang Berwarna Tetapi Bagaimana Yang Terbaik Bagi Rasulullah Sesungguhnya Adalah Yang Berwarna Putih Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Mengamalkan Apa Yang Difirmankan Oleh Allah Pakailah Pakaian Setiap Kalian Memasuki Masjid Demikian Kiranya Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Kesempatan Subuh Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sekali Lagi Ini Adalah Untuk Muhasabah Kita Semua Mudah-mudahan Dalam Setiap Kesempatan Kita Bisa Mengajak Anggota Keluarga Kita Untuk Memakai Pakaian Yang Terbaik Khususnya Ketika Kita Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilah Habifat Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Semua Tepah